Dua bandit program asimilasi di Surabaya ditangkap polisi lantaran melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor milik warga Kupang, Panjaan, Surabaya. Nasib lagi apes, aksi pencurian ini terekam CCTV sehingga memudahkan polisi meringkus mereka. Inilah video rekaman CCTV detik-detik pelaku pencurian kendaraan bermotor saat beraksi di salah satu rumah warga kawasan Kupang, Panjang, Tempel, Soekorejo, Surabaya 10 September 2020 lalu. Dalam menjalankan aksinya, komplotan ini berbagi perang. Satu orang beraksi mengawasi lokasi, sementara satu lagi beraksi mengeksekusi sepeda motor yang sedang terparkir di teras rumah. Aksi komplotan ini tergolong rapi karena hanya berbakal kunci T. Mereka bisa mengasak sepeda motor dalam waktu singkat, yakni 2 menit. Usai mengasak motor, mereka lalu menjualnya ke penada di Madura dengan harga kisaran 2-3 juta rupiah. Uang hasil penjual motor curian ini kemudian dibagi rata dengan dali untuk bertahan hidup. Aksi mereka terekam CCTV sehingga memudahkan polisi melacak jejak mereka. Salah satu pelaku terdeteksi lewat plat nomor kendaraan yang terekam jelas di CCTV. Polisi pun kemudian megerapak komplotan ini di tempat persembunyiannya di kawasan ekslokalisasi Kremil, Surabaya. Saat dilakukan pengeladahan, polisi menemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, dua pelaku ini ternyata merupakan residivis asimilasi yang baru keluar penjara dari Lapas Lamongan dan Terenggalet pada April lalu. Mereka adalah Iwan Mas Hudi, 32 tahun, dan Gianto, 37 tahun, warga Jalan Sidorukun, 10 Surabaya. Itu terekam CCTV pada saat melakukan pencurian sepeda motor. Dari rekaman CCTV itu kita analisa terus pelaku dengan membawa hasil curian. Dan alat sepeda motornya yang digunakan untuk melakukan pencurian. Dari sana kita koordinasi, terus kita cek dari plat nomornya. Ternyata plat nomor itu identik dengan yang ada di CCTV yang di TKP. Mereka menggunakan apa untuk menjemput? Untuk ini dia menggunakan ini, ponci T sama ini, yang sudah dimutip di dalam. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini harus kembali merasakan dinginnya dinding sel tahanan di Polsek Tegal, Sari Surabaya. Mereka dijerat pasal 365 KUHP dan terancam hukuman 9 tahun sampai 12 tahun penjara.